Jalan Bebas Hambatan, GBA, yang merupakan bagian dari jaringan konektivitas di Ibu Kota Nusantara, IKN, terus mengalami akselerasi konstruksi. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, tengah mengerjakan GBA Seksi 5B Segmen Jembatan Pulau Balang Simpang Riko, GBA Seksi 6A Simpang Riko Outer Ring Road IKN, dan GBA Seksi 6B Outer Ring Road IKN Simpang 3 ITSI. Dirjen Bina Marga Rahman Arief Dienaputra memastikan tiga ruas GBA ini selesai pembangunannya pada tahun 2025. GBA ini dijadwalkan rampung pada tahun 2025, ucap Rahman kepada Kompas.com, Rabu, 21 Agustus 2024. Infrastruktur GBA dibangun untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat sebagai kelanjutan dari Jalan Tol IKN Seksi 5A Segmen Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang. Selain GBA, Dirjen Bina Marga juga tengah menyelesaikan pekerjaan Jalan Tol IKN Seksi 3A Karangjoang KKT Karyangau sepanjang 13,4 km, Jalan Tol IKN Seksi 3B KKT Karyangau Simpang Tempadung yang membentang 7,32 km, dan Jalan Tol Seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km. Ketiga ruas tol IKN tersebut tuntas akhir 2024, ucap Rahman Arief. Selama perhelatan hut ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, ketiga ruas tol ini telah dioperasikan secara fungsional untuk satu jalur, pasca hut R.I. Tiga ruas ini ditutup kembali untuk kemudian dilanjutkan pembangunannya. Sedangkan Jalan Tol Seksi 4A Simpang Tempadung Ottering Road IKN masih dalam proses desain. Ada pun untuk Jalan Tol IKN Seksi I yang menghubungkan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, SAMS, sepinggan tol Balikpapan Samarinda, Balsam, masih dalam proses lelang dan direncanakan selesai tahun 2026. Guna mengejar target tersebut, Direkturat Jenderal Bina Marga menerapkan sejumlah strategi khusus agar pembangunan tepat mutu, tepat biaya, tepat teknologi dan tepat fungsi. Di antaranya bekerja sama dengan konsultan pengawas pada masing-masing paket pekerjaan terkontrak dan mendatangkan para ahli jalan tol dari Japan International Cooperation Agency, JIKIA. Selain itu, secara berkala juga dilakukan monitoring dan evaluasi MONEF berjenjang dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, BBPJN, Kalimantan Timur, Ditjen Bina Marga, serta Satgas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Tingkat Kementerian POPE. Pekerjaan kami baik secara kualitas maupun serapan anggaran juga diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPK KP dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Tuntas Rahman Aryu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.